Assalamualaikum teman-teman semuanya Hari ini kita akan mereview 2 minggu lebih pemakaian saya Menggunakan Trim UI Smart Pro ini Ini adalah gadget ataupun konsol gaming Dari Trim UI Yang bisa kalian beli di match DIY Nah webnya pokoknya ada di kolom deskripsi guys Nah selama pemakaian saya menggunakan Trim UI Smart Pro ini Saya benar-benar puas ya Untuk bermain game maksimal sampai PSP ya Tapi kalau misalkan kalian pengennya Yang di atas PSP alias PS2, PS3, PS4, PSPita Skip video ini Gak usah ditonton ya guys ya Karena ini bukan untuk kaum PS2 ke atas Nah teman-teman bisa beli Trim UI ini Pertama kita bahas dulu dari harganya ya Harganya mulai dari $79 di match DIY Untuk varian yang tanpa memori $89 untuk memori 64GB $99 untuk memori 128GB Dan $119 untuk memori 256GB ya Nah untuk punya saya ini adalah yang 128GB teman-teman Nah pas saya dikirimin Saya dapet ini juga ya Ini tatakan untuk mouse dan untuk nge-game juga sih Nah untuk dusnya seperti ini guys Dia Trim UI Smart Pro ini Nah bentuknya seperti ini ya Ukuran layarnya 4,9 inci Dua kali joystick alias Ini ya analognya Dan analog ini sama persis dengan yang di PSPita Udah pernah kita bahas juga di video pas unboxingnya Ini speakernya stereo Terus apa lagi ya guys ya disini Oh iya yang paling utama jelas Ini adalah ada RGB-nya Jadi ketika seperti ini guys tuh RGB-nya tuh Berubah-ubah sesuai dengan ambience-ambience Yang ada di theme sini Seperti itu ya Dan baterainya berkapasitas 5000 mAh Nah untuk spek lebih lengkapnya Saya tulisin disini saja ya guys ya Selanjutnya Kita akan masuk ke bagian build quality-nya Build quality Trim UI Smart Pro ini menurut saya Bagus banget Wo-wo-wo banget Anceg Kalau bahasa Sundanya Bahasa Indonesia-nya apa ya Jadi dia keker gitu ya guys ya Karena baterainya 5000 mAh Dibandingkan dengan PSPita juga Ini lebih berat guys Nah kita timbang aja berapakah beratnya Beratnya adalah 251 gram Jadi lumayan berat Kalau PSPita itu Lebih ringan daripada ini Karena dia Lebih slim juga ya guys ya Tapi kalau ini Dia lebih berat Tapi keuntungan lain Menurut saya ya Ketika kalian beli ini dia Ada tombol R Dan R2-nya L1 dan L2 juga Di sini ya Tombol powernya seperti ini Nah untuk ngecasnya Di sini ya guys Dia pakai USB Type-C Nah untuk casan bawaannya Seperti ini guys Tapi saya memang Tidak menggunakan casan bawaannya Karena Alhamdulillah banyak Casan USB Type-C kan Untuk handphone juga sama Seperti itu Oke selanjutnya Kita masuk ke emulatornya ya guys Nah emulator di Dream UI Smart Pro ini Banyak sekali Nah pertama ada Arcade tuh Terus ada Atari Link Atari 2600 Atari 7800 CPS 1 CPS 2 CPS 3 Dreamcast FB Neo FC Game Gear Game Watch GB GBA GBC Mame Plus Mega Drive MS Nintendo 64 Nintendo DS Neo Geo NGPPCF PGM Pico 8 PSP PS1 SFC Super Pami Kom ya Dan WSC Tentu saja Yang paling sering saya gunakan Ini mah ya Kebanyakan umum kan Rata-rata orang Indonesia itu Sukanya main PS Kenapa? Karena PS dulu ada rentalnya guys Sedangkan Nintendo dulu Sepengetahuan saya Dan pas waktu saya masih kecil Itu gak ada rentalnya gitu kan Gak ada rental Nintendo 64 Nah Karena itu dia Yang paling saya suka ya PS1 dan juga PSP nya Disini Kebetulan saya juga Udah Banyak banget game-game yang ada disini Kita pencet A saja Untuk melihat ya disini Tuh game-gamenya Sebenarnya banyak tadinya guys Cuma saya Dipilih-pilih Saya masukin juga game-game Kesukaan saya diantaranya adalah Digimon World 3 ya Meskipun jarang saya mainkan juga Alasan utamanya ya Karena memang Udah pernah dimainkan Pas waktu kecil gitu kan ya Tapi Yang penting Bila ada aja Udah seneng Nah ini juga saya Masukin game Band 10 ya Band 10 Terus Dan lain sebagainya Teman-teman bisa lihat saja Ini masukin game Digimon juga Terus Apa ya nih Kayak Good Outworm nya Udah ada disini GTA ini udah Ada-ada disini ya Ketika kalian beli Yang memorinya gede Udah ada disini Nah Hunter x Hunter Kita masukin juga Terus Justice League Kita masukin juga Dan Kamen Rider Kita masukin juga ya Seperti itu Nah Menu-menu lainnya Mungkin teman-teman bisa dilihat Di bagian sini Bagian base Nah ada Arcade vertical Nih kita lihat Nih guys Ada pilihannya Terus disini juga ada FC multi cut rate Ya Multi cut rate Disini Teman-teman yang suka FC Ya silahkan saja Dan disini juga Ada Pokemon collection Jadi orang-orang yang suka Pokemon Pasti memilih Game-game Pokemon Tapi memang saya Untuk game Pokemon Seri di bawah Nintendo 3DS Kurang mengikuti Nah ini juga ada menu return Ada menu favorit juga Ya Tapi saya nggak nge-favoritkin sama sekali guys Nah Kita geser-gesernya pakai R sama L ya Seperti ini Disini ada Apps Ada USB storage Yang sampai sekarang juga Nggak ada fungsinya Ya Tuh Sampai sekarang nggak ada fungsinya Terus disini ada Ini juga Nggak ada fungsinya juga ya Ada netplay juga Netplay itu Kalian bisa bermain Antara Yang punya konsol yang sama Contohnya Trim UI dengan Trim UI Itu ya Caranya kalian disini Disetting aja Kalian WIP-nya di-onkan Lalu di-connect-in ke Teman kalian Asalkan Si konsolnya Punya ya Kalian ya Yang teman kalian Di-hotspotkan Disini ya Jadi nanti Kekonek deh Tinggal main Netplay gitu ya Selanjutnya Di bagian display Teman-teman disini Bisa lihat Ya Bisa ngatur brightness Ngatur light-nya juga Ya Ini Kecerahannya Bisa diatur Pokoknya Ketika kita tujuh aja Disini Dan Untuk sistemnya Teman-teman bisa dilihat Device info-nya Nih Trim UI Smart Pro TG5040 Versinya 1,1.0.2 Linux 49 191 ya Ini CPU-nya 1200 Per 2000 mhz Memorinya Internal itu ya 992 mhz Kalau SD card-nya Tadi Nih 120 sekian giga Ya guys ya Tapi kebacanya 116 giga Nah Seperti itu ya guys Keunggulan lainnya Mungkin ini Saya jarang nge-charge Bahkan Seminggu juga Itu dia masih awet ya Seminggu masih awet Di sleep doang Ini Masih awet Dan aman Enak Seperti Halnya PS Vita Jadi dia Lama juga Untuk waktu stand-by-nya PS Vita itu Waktu stand-by-nya Bisa semingguan lebih Juga guys ya Sama kayak ini juga Mantep Pokoknya Kalau nggak dimainin Pokoknya The best banget sih Dan Tombol-tombol Di sini tuh Enak sekali Ketika Kita menggunakannya Dan Saya sukanya Main game di sini Alasannya adalah Karena desain ini tuh Bagus banget Desain ini Apalagi di Si RGB-nya Ya Saya tahu Dia maksimalnya Sampai PSP doang Tapi itu yang Membuat saya betah Main PSP Di sini Jadi Berasa Meskipun Game-nya PSP Tapi saya Berasanya itu Konsol yang baru Gitu guys Konsol yang baru Seperti itu ya Nah Ini dia Beberapa Tes game-nya Sampai jumpa Sampai jumpa Jumpa Sampai jumpa Jumpa C'mon, yes! 5, 4, 3, 2, 1, time off! Touch this picture! Round 1, Fight! 2, 3, 2, time off! 4, 3, 2, time off! 5, 4, 3, 2, time off! 3, 2, time off! 5, 4, 3, 2, time off! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!